burung huthut merupakan hewan yang dikenal karena kecerdikaan dan kesetiaannya terhadap Nabi Sulaiman di masa pemerintahannya di Indonesia burung cantik ini bisa dijumpai di pulau Sumatera dan Kalimantan jenis burung yang namanya disebut dalam surat Annamal pada ayat 20 hingga 40 ini memiliki suara yang berbunyi huthut dan dibunyikan secara berulang-ulang burung huthut memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai jembul yang panjang di kepalanya serta memiliki warna bulu yang didominasi coklat muda pada bagian kepala hingga badannya dengan penampilan yang menarik dan memikat sayangnya burung huthut tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan karena burung huthut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah burung huthut memiliki ukuran tubuh yang cukup besar yakni dengan panjang 30 cm saat bersuara burung huthut akan menggerakkan kepalanya dengan cara mengangguk-angguk di saat mencari makan burung huthut akan menusukan paruhnya ke dalam tanah ada pun makanan yang dimakan berupa serangga kecil mulai dari ulat belalang hingga kumbang burung ini memiliki kebiasaan uknik yakni akan menegakkan jembulnya disaat merasakan bahaya yang mengintai di dekatnya ada pun pemangsa burung huthut berupa alap-alap serta burung elang burung huthut suka bersarang di dalam lubang pohon dan pinggiran tebing guna menghindari terik matahari dan hujan yang bisa membuat anaknya terentang terhadap penyakit burung huthut termasuk salah satu jenis burung yang namanya disebutkan dalam Alquran kisah burung huthut sudah sangat populer dalam masa Nabi Sulaiman diketahui bahwa burung huthut menjadi pengantar surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Negeri Sabah itulah sedikit informasi tentang burung huthut yang bisa Megono Cirpi sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih